Kita ke informasi lainnya, saudara diduga menghindari razia polisi seorang pemotor di Makassar, Sulawesi Selatan, nekat melawan arah hingga akhirnya bertabrakan dengan motor lain. Benturan keras kedua motor itu menyebabkan kedua pengendaranya terluka dan tak sadarkan diri. Dua orang pemotor tergeletak tak berdaya, usai terlibat tabrakan adu banteng di ruas jalan satu arah di jalan Arif Rate, kecamatan Ujung Pandang, kota Makassar, dini hari tadi. Keduanya tak sadarkan diri dengan luka di tubuhnya. Kejadian berawal saat salah satu dari dua pemuda yang tak diketahui identitasnya itu tiba-tiba berbalik di ruas jalur satu arah dan memacu kencang sepeda motornya. Diduga ia menghindari razia yang tengah digelar polisi. Tapi di saat yang sama, melaju sebuah sepeda motor dari arah berlawanan sehingga benturan kedua motor tidak terhindarkan lagi. Setelah melihat keberadaan kami, dia langsung memutar arah. Pada saat mengutar arah dengan kecepatan tinggi, akhirnya terjadi satu laka kecelakaan. Dimana mengakibatkan dua orang, baik yang langgar maupun yang pengendara yang sementara mengarah ke jenderalasi mengalami luka. Polisi langsung mengevakuasi keduanya ke rumah sakit Bayangkara guna mendapatkan penanganan medis. Sementara kedua motor yang baru saja adu banteng diamankan di Mapol Restabes, Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.